Debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram diwarnai kericuhan. Salah satu pendukung paslon merasa keberatan karena kerap kali dipersalahkan petugas Komisi Pemilihan Umum NTB sebagai pemicu keributan. Debat ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang digelar KPU NTB diwarnai kericuhan. Pendukung paslon nomor urus satu ini sempat terlibat ketegangan dengan petugas pengamanan di arena debat, sehingga menyebabkan debat yang disiarkan salah satu televisi nasional ini tertunda. Keributan terjadi saat koordinator pendukung paslon nomor urus satu ini digiring keluar arena untuk dimediasi. Ketua KPU NTB Muhammad Huwailid menyebut bahwa keributan dipicu oleh salah paham, yang dapat segera dinetralisir sehingga tidak mengganggu jalannya debat. Dibat ketiga paslon gubernur wakil gubernur NTB menjadi debat terakhir sebelum masa pencoblosan pada 27 November mendatang. Dalam debat terakhir ini para paslon adu gagasan soal sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk keutuhan NKRI. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan.